Hai halo semua selamat datang di vlog ini rumah aku vlognya House Hunters yang sedang galau tentukan rumah impian saat ini aku sedang berada di kota Gersik tepatnya baratnya Surabaya Jawa Timur ya di depan rumah contoh tipe cedar dimensi 5x12 dengan luas tanah 60 m2 dan juga luas bangunan 51 m2 rumah tipe cedar ini terdiri atas dua lantai dengan dua kamar tidur dan juga dua kamar mandi nah ini ya kamar mandi yang ada di lantai satu letaknya persis di bawah anak tangga kita lanjut ya ke ruang yang lain yang ada di rumah contoh tipe cedar ini sekarang kita masih berada di lantai satu ruangan ini bisa kita fungsi kan sebagai ruang tamu ruang keluarga ruang makan dan juga pantry ya jadi bisa kita bayangkan desain dari rumah tipe cedar ini sangat kompet modern dan minimali dan di belakang rumah tipe cedar ini terdapat satu lahan kosong yang bisa kita khususkan sebagai area cuci cemur atau area servis nah selain itu bisa kita khususkan juga sebagai mini garden sebagai hobi baru di era new normal ini misalnya kita naik lantai dua di lantai dua rumah tipe cedar ini terdapat dua kamar tidur dan juga satu kawar mandi di sini bisa kita lihat ya bagaimana sirkulasi dan ventilasi udaranya sangat lapang dan di siang hari kita nggak perlu lagi menggunakan lampu ataupun juga AC sehingga akan sangat efisien ya ini adalah kamar tidur anak yang ada di lantai dua dari rumah contoh tipe cedar ini di sini terdapat satu tempat tidur lemari pakaian yang juga menyatu dengan meja belajar anak kita juga bisa letakkan hiasan dinding sebagai pemanis supaya anak-anak nyaman berada di ruangan ini for your information rumah Sultan di keresek ini persisnya berada di kawasan cermih tentunya kawasan yang sedang berkembang pastinya bebas banjir dan dan lokasinya sangat prestisius banget ya dan kedepannya di sekeliling rumah contoh tipe cedar ini akan disediakan berbagai fasilitas umum yang hanya diperuntukkan untuk penghuni saja salah satu contohnya adalah kolam renang dan juga taman bermain anak ya saatnya kita masuk ke kamar tidur utama yang ada di rumah contoh tipe cedar masih berada di lantai dua ya kamar tidurnya sangat lukserius didesain sangat compact model minimalis dan sangat sesuai untuk berelaksasi di malam hari di sini terdapat satu tempat tidur satu lemari pakaian yang juga bisa difungsikan sebagai meja rias ya dan yang pasti nggak kalah penting terdapat satu set working station atau bisa juga disebut sebagai meja kerja ya pastinya ini akan sangat diperlukan sekali rumah contoh tipe cedar ini memiliki dimensi 5x12 meter persegi berdiri di atas luas tanah 60 meter persegi dan juga luas bangunan 51 meter persegi lokasinya dimana di kresik tepatnya di kawasan cermin lokasi yang saat ini sedang berkembang dan pastinya tanpa penjir ya hayo jangan pernah ngaku Sultan lo ya kalau belum memiliki rumah tipe cedar ini lokasinya di kresik jawa timur sekarang kita masuk ke toilet yang ada di lantai dua toilet ini berkonsep toilet duduk menggunakan shower dan juga sudah dilengkapi dengan wastafel ya indinya pun sudah full keramik yang berarti apa meminimalisir adanya jamur dan juga timbulnya kelembapan di dalam ruangan kamar mandi ini saatnya kita play back lagi ya untuk rumah contoh tipe cedar ini terdiri atas dua lantai dua kamar tidur dan juga dua kamar mandi dapat satu war mandi yang ada di lantai satu dengan konsep kroset duduk dan juga shower letaknya pas di uang anak tangga dan sudah full keramik ya sehingga meminimalisir timbulnya jamur dan juga supaya ruangan ini tidak lembab nah kemudian masih berada di lantai satu terdapat sofa dan juga meja makan langsung menyatu dengan pantry atau bisa juga kita gunakan sebagai service area ruang cuci jemur nah saatnya kita naik lantai dua-nya di lantai dua terdapat dua kamar tidur dan juga satu keluar mandi kalau yang ini adalah kamar tidur anak ya mendapat satu tempat tidur satu lemari pakaian yang juga menyatu dengan meja belajar dan kamar terakhir yang ada di lantai dua adalah kamar tidur utama di sini terdapat satu tempat tidur satu lemari pakaian dan juga satu meja kerja ya kamar tidur sultan ini didesain dengan sangat elegan modern dan minimalis tanpa mengurangi fungsinya sebagai ruang gerahan nah yang terakhir di lantai dua dari tipe cedar ini terdapat satu kamar mandi dengan konsep kroset duduk menggunakan shower dan juga terdapat wastafel ya sudah full keramik sehingga meminimalisir timbulnya jamur dan juga menjaga kelembapan ruangan nah ketika pintu rumah sudah tertutup pertanda saya harus mengakhiri vlog ini jangan lupa klik like comment and subscribe ya thank you for watching and see you in the next video vlog ini rumah aku vlognya house hunters yang senenggal lo tentukan rumah impian bye bye